Bahwa kayak, it's good to be ambitious, tapi at the same time juga harus lebih baik sama kesehatan mental sendiri Terus udah kayak gitu lebih more focus on apa yang sebenernya aku mau chase di hidup ini Cuman dibikin-bikin juga, what's the point juga sih? Karena kan life bakalan goes on anyway kan? Jadi makanya gak ambil break Nah akhirnya sekarang udah mau apresiasi diri sendiri gak sih? Iya sih, maksudnya aku nyadar bahwa selama ini kalo di soal sekolah ya, aku tuh orangnya emang lumayan ambisius dan kayak I push myself banget to the point yang kayak, ya itu maksudnya 17 pergi terus kayak ambil jurusan begini-begini dengan ambisisi ini itu Dan pas lulus tuh aku sempet agak ada kayak krisis gitu loh, kayak I question myself What is it that I'm chasing? Kayak aku tuh ngejar apa sih gitu, dengan degree ini, dengan semua aku cepet-cepet berusaha secepet mungkin tuh buat apa gitu Jadi makanya dari pengalaman itu semua aku jadi lebih reflect dan maksudnya lebih belajar bahwa Lebih baik sama diri sendiri sih, bahwa kayak it's good to be ambitious tapi at the same time juga harus lebih baik sama kesehatan mental sendiri Terus udah kayak gitu lebih more focus on apa yang sebenernya aku mau chase di hidup ini gitu Nah udah ada rencana ke depan gak kak yang ngapain gitu? Tapi kan aku liat juga di sosial medianya Kak Agara sendiri nih kayak lagi menekuni sesuatu nih yang desainer gitu, emang pengen jadi desainer atau gimana? Sebenernya sih aku karena maksudnya ini kan aku balik lagi ke entertain ya Lebih pengen fokusnya sekarang ini di entertain dulu sih kayak di musik gitu Karena aku senyadar juga bahwa selama ini aku kalau misalnya di entertain gak pernah ngasih 100% Karena selalu bagi sama sekolah kan? Jadi makanya pengen lebih fokus di entertain dulu Terus tapi at the same time juga gak menutup kemungkinan buat aku belajar hal-hal baru lagi Kayak misalnya floating line, emang aku punya passion juga di fashion kan, emang super passion Cuman yang aku bilang tadi kadang pengen lebih fokus So this year is gonna be lebih fokus buat entertain dulu Tapi at the same time juga learning things Tapi berarti kalau misalnya nanti ada unsana pengen floating-an juga berarti bisa gitu? Bisa aja sih, karena emang that's a problem juga sama aku Karena aku tuh ini itu semua suka Jadi kayak musik suka, acting juga suka sih Terus kayak fashion juga suka sih Jadi even with school maksudnya kayak di bidang education juga aku suka gitu Jadi makanya banyak maunya Tapi aku tuh kayak di tahun ini aku punya resolusi pengen okay one at the time Karena kalau semuanya juga it's like sailing on different boats gitu loh Kayak naik perahu yang banyak kan bingung ya Jadi maksudnya harus lebih fokus okay mau ini targetis apa Dan maksudnya itu di fokus dalam satu Oke berarti mau mencoba semua hal ya Sebisa mungkin kalau misalnya yang memungkinkan gitu Oke kalau misalnya buat pasangan sendiri juga buat nanti atau gimana? Gimana-gimana? Pasangan sendiri Ya mungkin bisa di... Kalau pasangan sebenernya aku gak pernah target ya Karena maksudnya I don't think punya pasangan tuh as an achievement It's more of like Ya punya pendamping aja gitu Jadi makanya gak pernah ditargetin Just go with the flow aja Karena aku yakin juga Perti ketemu banyak orang Setelah itu menemukan orang-orang yang maksudnya Berasa kok makin lama makin menambah umur tuh Yang lebih stick around tuh yang sefrekuensi Yang lebih cocok segala macem Jadi makanya just go with the flow aja Jadi keluarga juga gak ada yang harus punya pajak segini? Enggak sih untungnya Karena emang kebetulan Apa ya keluarga aku pun malah mendukung aku buat lebih fokus ke Arian Bulu sih Iya Jadi karena itu juga mereka kayak Ya deh go with the flow aja Karena maksudnya nanti juga Bakalan ketemu kok lagi kesana ya Kak kalau untuk... Kan ini lagi ramai banget diomongin Kalau Kak Agata tuh seseorang yang menawan banget nih Jadi kayak di postingan Instagram tuh yang cantik banget Sampai yang kayak dipuji-puji gitu kan Terus punya yang style sendiri untuk OOTD Ataupun poster berfoto Nah itu ada emang ternalir sendiri atau gimana sih? Kalau ada referensinya dari taga tersebut? Aku punya kombinasi sih ngalir sendiri Cuman kalau inspirasi mungkin gak bisa dipumpirin Karena aku tuh dari kecil suka banget nontonin misalnya kayak Disney Princess gitu Terus kayak aku nontonin lagi Aku tuh seneng banget nontonin cewe cantik aja sih Kayak modeling-modeling tuh suka aja liat ini Jadi kayak I just like looking at 3D things gitu loh Including 3D people Jadi makanya Mungkin agak ngefek kayak Dengan cara gaya Gimana kan secara gak sadar kan? Cuman gak pernah ada kayak Oh pengen kayak begini gak sih? Go with the flow aja Karena kayak Aku tuh nyadar juga Semakin aku berusaha untuk Terlihat cantik atau kayak Oh gimana ya gini-gini Malah jadi gak natural kan? Dan malah jadi gak bagus gitu Jadi makanya Ya go with the flow aja Oke Saat mendapatkan ujian Dari next weekend Dari para followers kakak Itu apa yang Agata rasain gitu? Eh Apa ya Ya seneng ya sih Cuman itu tim time juga Aku kayak bertanya-tanya gitu Kayak Emang iya ya Masa sih? Enggak gitu Soalnya kayak Menurut aku kayak Mereka terlalu baik aja sih Gak lah Kayaknya gak terlalu baik itu deh Gitu Oke Tapi kalau perawatan Agata lah gini Baru akhir-akhir ini sih Karena waktu itu kan aku disana kak Dan disana tuh perawatan mahal banget guys Jadi kayak I don't have enough money Kayak Karena kan aku disana Uang jajan kan deh kasihnya And I don't wanna spend my Uang jajan buat perawatan disana Baru akhir-akhir ini sih Mulai kayak Oh lebih facial deh Mulai skincare deh Gitu Tapi masih yang simple-simple dulu Karena emang Aku udah ajarin juga sama mamaku Bahwa Mumpung masih muda Kan maksudnya kulit masih bagus nih Terus kayak Masih Natural gitu Ya manfaatin dulu yang Senatural mungkin Nanti kalo misalnya udah berumur Baru perlu perawatan yang lebih Extra Ya baru perawatannya nanti Gitu Jangan dari sekarang Tetapi cara ngerawat yang natural Versi kacang Agak ke sendiri sih Aku rasa Kalo skincare ya Skincare Lebih conscious sama ingredientsnya aja sih Kayak misalnya Ada beberapa ingredients tuh yang pas Di umur aku Ya kan aku 20 nih 20 awal Yang pakenya ya Bahan-bahan yang Pas aja Jangan pake yang kayak Terlalu berat Jangan pake anti aging gitu Di umur 20 Mungkin nanti pas udah di umur 30 Baru pake anti aging Jadi makanya lebih Selain bahannya Dosisnya juga sih Jangan pake yang terlalu berat Segala macem Jadi makanya Try to keep it as minimal as possible aja Oke Tapi kak harapannya gimana nih? Kan di umur 20 tahun ini Kak Azatah udah Sukses nih Amin Dela pendidikannya dari Marbena Terus ke depannya Ke depannya sih Ke depannya sih harapan aku Ya Pastinya Semuanya dilancarkan aja sih Dan I guess Ya At the end of the day Everybody wants to be happy Dan aku juga Jadi No matter how Ambitious I get Dan apa yang mau aku rahi itu semua tuh Aku rasa objektifnya satu Yaitu my happiness kan Dan juga And also people around me Their happiness juga Jadi makanya I hope I can bring happiness to people around me juga Oke Makasih guys Makasih Makasih ya Makasih ya Thank you